Tuhan Yesus, terima kasih karena kita memperkati kami. Hari ini saya ingin men-sharingkan. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Perkataan yang baik bagi anak-anak Tuhan. Yang diambil dari 1 Thessalonica 5, ayat 18. Amsel 3, ayat 7. Matius 19, ayat 14. Ephesus 4, ayat 32. Dari ayat Matius 8, ayat 1-4. Bihana 14, ayat 1. Masmur 34, ayat 5. Amsel 3, ayat 5-6. Masmur 107, ayat 1. Injil Matius 25, ayat 14-25. Saya akan membahas firman Tuhan dengan tema berbeda dengan dunia. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bersyukurlah kepada Tuhan kebabnya baik. Sebab karena kasih karunia kabul diselamatkan oleh iman. Bahwa orang yang punya akal budi akan lebih panjang, sabar, dan lebih memaafkan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya mengambil ayat ini karena saya ingin selalu mengingat kebahagiaan Tuhan. Pengalaman saya melewat mas Alkitab ini adalah Saya dalam kamar sendirian, saya merasa takut dan gentar. Mengalami gelisahan, itu pada saat ingin memulai ujian sekolah dan ujian praktek. Dalam pandemi terkadang saya sedih saat saya tidak menguasai materi yang diajarkan. Dulu saya pernah menyimpan rasa kesal terhadap teman saya. Seringkali saya sengaja atau tidak disengaja mengulakan perkata-kata yang tidak sepatasnya. Saya merasa kuatir dan takut. Saya takut tidak bakal lulus ujian. Ketakutan itu membuat saya tidak dapat belajar dengan baik dan juga tidak dapat tidur dengan nyenyak. Saya dulu pernah mengalami kesulitan saat sedang ujian. Saya membaca ayat 1 Thessalonica 5 ayat 18. Saya sadar bahwa saya tidak boleh mengeluh. Menguji diri sendiri adalah kesombongan. Saya memilih ayat tersebut karena selama pandemi COVID-19, kita harus sekolah online dan juga ibadah dari rumah. Pasti pernah mengalami insecure atau tidak percaya diri kan, saya juga mengalami yang sama sampai membuat saya minder dan tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan atas hidup saya. Dalam masa pandemi ini kan sangat susah sekali dalam mencari rezeki dan juga di mana bulan, dua bulan kemarin mama saya sakit. Waktu itu ada saudara saya yang sedang sakit. Ibadah dari rumah membuat saya menjadi malas untuk mengikuti ibadah. Saya suka jenuh di rumah, kesulitan belajar, dan lain-lain. Saya memilih ayat dan cerita ini karena saya dan keluarga pernah punya rencana untuk pindah sekelan di SD ini. Berkat ayat ini, saya diajarkan untuk tetap semangat dalam penderitaan seperti pandemi ini. Di tengah kekuatan dan ketakutan yang saya alami, saya bersyukur diberikan kekuatan dan semangat oleh orang tua saya. Mereka mengingatkan saya untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Saat saya membaca ayat ini, saya merasa ditegur oleh firman Tuhan untuk belajar memaafkan. Di ayat ini saya mendapatkan berkat yaitu kita tidak perlu gelisah atau khawatir. Mulai saat itu, saya tidak pernah merasa minder dan mendengarkan perkataan orang lain lagi. Saya berdoa kepada Tuhan lalu, saya membaca masyarakat 34 ayat 5. Sehingga saya merasa tenang dan bisa tidur. Tuhan selalu jalan untuk kami. Seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Selain God, perkataan dan ucapan syukur serta yang membangun orang lain. Saat itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membantu saya untuk memaafkan teman saya. Hati saya merasa tenang, damai. Saya berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan memberi saya hikmat untuk mengingat pelajaran tersebut. Tapi Tuhan melihat. Tapi saya harus tetap semangat karena Tuhan selalu menyertai saya. Waktu itu berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memberkati dan menyembuhkan semua penyakitnya yang ada di dalam tubuhnya. Kita semua berdoa setiap hari dan ternyata kita membatalkan untuk semua rencana ini. Mama sering mengingatkan bahwa kita sampai sekarang masih sehat, masih bisa bekerja, dan masih bisa belajar. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan baik itu. Karena ayat ini bisa mengingatkan saya saat saya dalam masalah untuk bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan hanya merasa iri hati atas kesuksesan atau kekayaan yang orang lain miliki. Dekat pertolongan Tuhan, saya bisa mengikuti ujian sekolah dan ujian praktek dengan baik dan jujur. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 6a, firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saya bahwa Tuhan adalah penolong saya. Di sini saya sadar Tuhan Yesus saja mau mengampuni semua dosa saya, maka saya pun harus memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Dan Tuhan menolong saya. Itu semua karena berkat dan pertolongan dari Tuhan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap selalu percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan terbaik. Kita harus sabar mengalami cobaan yang berat dan kita harus jakin kepada Tuhan Yesus. Saya dapatkan dari ayat tersebut adalah saya belajar untuk tidak takut. Dan setelah kejadian itu, saya percaya bahwa meriza Tuhan Yesus itu nyata. Dari kejadian-kejadian ini, saya dan keluarga tahu bahwa itu ternyata adalah salah satu rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memulihkan semangat kita yang patah. Jadi marilah teman-teman di sini kita mulai belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki hati penuh kasih dan mengampuni. Bersyukurlah Tuhan, baik dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal dan keadaan. Jika kamu ketakutan, panik, atau sebagainya, kamu bisa menyerahkannya dan berdoa kepada Tuhan. Ayo teman-teman, kita sama-sama belajar untuk hidup berbeda dengan dunia. Ayo teman-teman, jangan malas untuk ibadah karena ibadah adalah salah satu sarana untuk berdoa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita, anak-anaknya, hidup suci di hadapan Tuhan dan setia. Semoga ayat ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, nama Tuhan Yesus, salam ya. Amin. Amin.